Pembangunan mayat di dalam rumah ini sepertinya berada? Dan selanjutnya kita melakukan olat TKP dan dari hasil olat TKP selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saksi saksi banyak orang Dan dari hasil pemeriksaan saksi saksi dan olat TKP kami sebutkan bahwa terduga tersangka adalah atas nama inisial T Jadi T ini adalah yang berprofesi sebagai orang yang disuruh bersih-bersih di dalam rumah kuat masyarakat Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara T Dan akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00 Kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T Dan ini tim gabungan dari Direktorat Eskrim Om Polda Jawa Barat dan juga Santra Eskrim Kores Inggramayu Dan dari hasil terkasih kepada saudara T, saudara T mengerti perbuatannya dan sampai saat ini kita masih mendalami motifnya Seperti itu Ada barang-barangnya juga ya? Sampai saat ini masih kita mencoba untuk mendalami ya Kita coba melami karena sekali lagi kita masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut Terhadap masalah motif dan hal-hal lainnya Berarti pelaku dan korban saling kenal ini? Saling kenal, jadi memang saudara T ini dipekerjakan oleh korban dan juga diketahui oleh anak-anak korban Bahwa saudara T ini memang bekerja untuk bantu persikusi di rumah korban Laki-laki perempuan? Laki-laki atau perempuan? Saudara T, saudara T laki-laki Kita masih melakukan pendalaman Sekali lagi kita masih melakukan pendalaman Dan sampai saat ini memang menurut keterangan dari saudara T Motifnya itu karena sakit-sakit Tapi sekali lagi Terakhir masalah motif kita masih akan lakukan pendalaman lebih lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!